Oke, hello my bro, shield blade of fear disini Kita kembali lagi di channelnya si Muni Untuk membahas tentang quest dasar Yang temen-temen tanyakan juga untuk pemain-pemain baru Disini sebenernya sudah banyak sekali aku bikin video Untuk sampai ke blue eye Jadi kalian harus ikutin quest utama dulu Itu ada beberapa video mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu ya saya buat Kalian bisa lihat nanti di deskripsi ya link videonya Biar kalian gak pusing-pusing amat untuk ngerjain sendiri Nah ini sebenernya quest rio ini Ini tetap memang harus dikerjakan nantinya Tapi untuk awal-awal itu gak perlu bro Kita cari sampai quest time travel Biar bisa masuk ke nejarum ngebunuh si neja ya Oke, kita langsung ke 4 heroes aja dulu Nah ini misi 4 heroes ini kita ambil dari si The Heroine Jadi dia nanti kasih 4 foto 4 foto tersebut bukan lain adalah Claire, Duran, Baldea, dan Arus Kalau yang Arus dan Claire itu gampang ya Kalian udah tau si Tuan Putri dan Arus di kedai kopi Sedangkan untuk Duran dan Baldea ini agak repot bro Agak repot banget karena jauh Kemudian Duran itu harus questnya ngebunuh Raja Bus level 60 Oke, 3 surat kita udah dapet Si Claire, Baldea, kemudian si Arus ya Tinggal kita ambil quest juga ini untuk ke tempatnya Duran Itu barusan dari apa namanya Dari quest yang diambil Mungkin ini kita harus ke Adel Monastery ya Itu nanti ada keynya dari si tukang kereta disana Nanti masuk ke hutannya tempat si Duran yang sudah menjelma Ceritanya jadi monster Oke, itu ada pertanyaan baru dari NPCnya Kita ternyata gak dikirim ke Erin bro Di tahun 3.15 ini kita harus bunuh si Lionel Ya inilah katanya jelma Anduran ya Karena dia yang kasih tanda tangan ya Entah dipalsuin apa gimana lah Yang jelas quest ini bakal selesai setelah ngebunuh dia Dan gak susah-susah amat Buat temen-temen pasti repotnya udah tinggi-tinggi Jadi gak usah khawatir gak usah pakai party juga sendiri pun bisa Bahkan sampai tembus ngalahin di paret pun Untuk equip yang sekarang ini kalian harus bisa bro Kalian bisa ikutin juga guide-nya Nah ini kita pengen tau aja Saya untuk dari peon ya Kemarin saya sempet nuker ya Itu 300 biji 1 slot untuk quest utama Tapi pikir-pikir pegal juga ya Akhirnya langsung saya terima masukan dari temen-temen di komentar video sebelumnya Untuk langsung aja katanya di misi utama 4 heroes Oke kita pengen tau nih Kalau udah beres 4 heroes nyampe mana gitu Untuk Apa namanya Fam nya Di 18.500 Ya 18.500 gak nyampe Masih jauh bro Ini peon citizen Berarti udah tuh 28.500 Waduh masih jauh bro Kita kepaksa harus ngerjain tirbing Walaupun sebenernya katanya gak usah Tapi saya akan ambil Biar gak ada yang kelupaan Dan temen-temen juga lebih baik Diambil aja gak susah Kok itu cuma muter-muter doang Cari NPC-nya Terus balik lagi gitu loh Dan Untuk albereo juga Ini agak repot nih Pedang albereo itu Harus sembuhin dulu si albereo 2 kali Kasih obat Digipsi yang kemarin pernah Nonton video yang baru aja Kemarin di upload tuh Saya kasih lihat si gipsinya Itu gipsi yang sama Yang untuk ngereset skill Oke ini misi 7 dimensi Saya udah selesaikan juga Jadi saya kasih Paling rekapan dari video ini Untuk hal-hal yang utamanya aja Jadi disini saya mau ngambil Bipet Nah nanti kalian setelah misi 7 dimensi Jangan lupa balik lagi ke si guru Nanti kalian akan ketemu Dengan queen of spirit bro Dia nanti kasih pilihan Kalian mau petnya jenis apa Ada 4 jenis pet Kalau masalah ya Nanti kita lihat lagi Saya lupa juga ini Karena udah lama ya Video saya pernah bikin juga dulu Pakai price Oh iya bener nih Karena chart saya price Jadi diarahinnya ke spirit of light Atau cahaya Itu kuda ya bentuknya Tapi saya pengen ambil spirit of darkness Untuk damage ya Ini si Ini apa si Dark spirit ya Untuk Kucing Dan untuk kodok Mungkin water itu Untuk Yang kecepatan SPD Biasanya Itu hunter Dengan Si Clown Oke Akhirnya ini saya udah dapat Dark spirit bro Walaupun aduh Agak bete juga Pegel ya Misi Misi ngambil Bipet itu Bulat balik Jadi harus siapin kereta aja ya Mumpung ada yang gratisan Ini sebelum habis Dan Saya pun Akan Nanti untuk Ubah job juga Kayaknya langsung Ubah job aja ya Biar cepet Nanti saya minta Masukan lagi Banyak masukan dari temen-temen juga Yang di komentar video yang sebelumnya Itu keren-keren bro Saya coba praktekin Saya gabungin semua Mana yang terbaik Dan Sudah Kita paling Nanti ketemu di episode selanjutnya Dengan riset status Yang baru Saya lebih ke arah Cenderung untuk Full STR bro Oke Ini Makasih juga Yang udah gabung Dan udah Langganan juga Jangan lupa Tetap like Dan share Ke temen-temen yang Kalian suka Videonya Nah Selesai sudah Ini Saya sudah Rubah jadi Templar Kembali ke riset lagi Dengan SP610 Dan Masukan pertama Di episode Patpat Makasih banyak Dari Ade Dan kemudian Dari Sugiyarto Juga di episode 52 Aduh keren banget Loh bro Dan Baruru Ini lebih detail lagi Kalian bisa lihat Di episode 52 Makasih banyak Telah gabung See you next time PEMBICARA PEMBICARA PEMBICARA